Halo guys, kembali lagi bersama aku, KusKus Sekarang gue yang korek sama Twiz Padahal gue gak punya Youtube Halo guys, kembali lagi bersama saya, KusKus Halo guys, kembali lagi bersama saya Halo guys, besok Halo guys, kembali lagi bersama saya Masih dengan baju yang sama Halo guys, kembali lagi bersama saya Dengan masih baju yang sama Sekarang kita akan mereview makanan episode yang kedua Kita masuk lagi Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati poti Yongle itu standar pak gak gak enak gak enak-enak banget kalau poti itu ada yang lebih enak namanya papak kalau menurut gua es bro di sini itu lumayan garing terus tebut di dalam itu es bro ini beda dari yang lain terus dia petisnya panjang makanya murah aku wakil banget berjual nah guys jadi yang ini tuh tamping buat makan pagi sama kayak malem-malem gini lah kalau tengah malem lapar ya kita langsung beli tamping subuh-subuh gitu nah Yongle ini bener-bener pas banget itu bukanya malem sampai pagi tamping itu apa ya bahasa indonesia nya ya gak ada ya ini 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 nah tampingnya malem-malem sih berasa banget kainya nya bener-bener oke dah oke banget bener-bener dari sini aja kecium kan iya kainya tuh bener-bener kecium banget tempat kaleng-kaleng bener-bener oke deh worth it buat kalian dah iya iya terus murah harganya kurang leran murah emang 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 saya kasih tangan, saya lihat ini 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 saya lihat bantuan jadi guys, kalau video ini ada macam-macam nah kali ini, saya pilih yang kejo soalnya saya sore kejo kali ini coba ya tidak masing workout saya sore kejo om kejo Komen aja nih kalau kayak oke 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 Siap bro Sebenernya menurut gue not bad lah Keju nya berasa terus sama dia dikasih kayak susu-susu gitu lah Susu manis-manis gitu Dia kayaknya dipanggang ya dipanggang Ah udah Goreng Goreng ya? Gak ada roti goreng Pokoknya dimasak lah sama dia Dikasih keju, dikasih susu Ya Tapi menurut gue enak sih Kalo buat makan pagi atau makan malem Buat isi-isi perut dikit juga Jadi disini sekarang gue bakal review The Poll Kalo misalnya Kalo misalnya Gak tau udah kok itu tuh sosis Sosis kayak dipotong-potong kecil-kecil gitu sih Kalo misalnya disini nih Terus ini sebenernya gak dipakein apa-apa Cuma Sosis doang Udah gitu Kayaknya dipanggang sih sama Kalo kalo dikasih digoreng di minyak doang Jadi gue bakal review satu Oh iya minumnya disini ada Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini Ini Kalo gak Takutnya kalian pilih yang mau bilang Itu bisa minta dipanasi juga Itu juga lebih enak jadinya Jadi guys Gue tuh duang Tahi tuh sering banget kesini kan Soalnya Kayak yang namanya baru orang Tahi Tiba-tiba gue ketemu sekarang Tengah malem nih Gue kan jarang gitu kan Malem-malem Gue kesini doang Tapi Gue rekomen jangan terlalu sering sih guys Apalagi buat cewek-cewek yang jaga Berat badan Cuma Gue dari pertama kali ke Taiwan Sampai sekarang Gue naik sebelah ke IWO guys What? Kalo menurut gue yang tempat Guys itu tempat yang Anes review kan Anes review Menurut gue Masih tempat sih Soalnya dia Kayak kipas angin doang Dan tempat kalo ditutupkan Iya we Lu liat tau Autor belakang tuh Kenceng-kenceng lewok Asli ya iya ada di belakang Asli ya Asli ya Standar gitu lah Cuman gimana ya Kurang-kurang mengetahkan rapi gitu Gue udah 6 juga sih 6 juga Gue setuju kali ini sama dia Kamu udah setuju sama gue Sekali ini Pokokok Sebenernya gue pengen Ngasihnya ga tinggi-tinggi banget sih Tengah emang tempatnya juga ga bagus-bagus banget Kayak seadanya doang kan Tapi ini tempat tuh lumayan berjasa buat gue Soalnya kayak waktu winter-winter kan Gue lamper tuh ya kan Terus Winter itu tuh Ya keluar kan dingin kan Nah gue tuh sering Ngangetin diri disini Kayak Jadi gue kayak Sering lama-lama disini Gue ga mau wajtai balik Gere-gere di luar dingin banget Jadi kayak Menurut gue Gue dari V7 Menurut sama Di sini Di sini gue ga pake jaket Jadi kayak di luar tuh gue pake jaket Di sini gue ga pake jaket Terus gue kayak Ngerasa anget Dan di luar gue udah pake jaket Setelah dingin Jadi udah Ini overall Terbuka Jadi ga ada Nggak 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 Jadi kita sekarang mau main wawak Itu tempat mainan kapit-kapit boneka tuh Terkenal tuh di Taiwan Mainannya soalnya di sini itu semua Kita langsung aja masuk ke tempat Ini dia Ini boleh sih Jadi gini guys Boleh coba ini Kalau kita di sini tuh main wawak itu Biasa pake oil 10 NT Nah ini sekali main tuh Masukin di 10 NT Tapi gara-gara kita ga ada poin Gila tuker Tuker ya Dua Ini Tau Tau jago Bongin gue nih sih Nih guys Jangan main ini kalau misalnya nabis Ternyum Ini gunanya dikit Terima kasih Tidak tahu ya, tapi kalau kita lihat di situ guys Kita lihat di sini Ini harganya Rp350.000 Ini kalau kita masukin kita Rp5.000 Ini kalau kita dapat Ada penguasa di sini Ini kalau diirupnya, tapi ini cukup di jari Ini kalau diirupnya, tapi ini cukup di jari Di situ di sini Terima kasih Terima kasih